Man of the Meets, Amphipi of the Meets, mari kita sambut, ini dia, Favian! Gue dulu tuh denial banget kan orangnya, gue emang harus merubah diri gue sendiri. Walaupun emang bener-bener dulu gue kayak ngestuck gitu kan, ternyata emang dari diri gue sendiri. Tentang Favian pastinya ya, karena memang dari Favian sendiri ini gak bisa dianggap reme loh, dia jungle yang punya full hero lumayan luas. Assassin Boy, ya jelas banget, karena memang dia sering banget pake tiba-tiba muncul funny, tiba-tiba main link, ya walaupun memang kalau dilihat dari MDL kemarin, performa funny-nya lebih baik. Dari awal banget gue kenal ML ya, yang bener-bener kompetitif tuh pas masih SMP kelas 7, kalau dulu mah masih bilang kayak ada ke sistem lah ya, tapi kalau pas yang bener-bener kelas 7 itu yang tadi gue bilang, itu kayak bener-bener gue main fokus, kayak ketika gue turna main World Cup lah. Habis itu gue ditawarin temen gue nih di Freeport Esports pas MDL season 6, di play-nya tuh kayak bener-bener bantai semua lah, pas udah masuk MDL regular season, yaudah awal-awal kayak terpuru banget, bener-bener anjlok banget lah. Soalnya kan itu baru pertama kali juga kan, masuk pro scene, ya bisa dibilang mental belum jadi lah, ya kan. Alhasil lo nggak lolos play-nya, oh gue coba lagi MDL season 7 play-in lagi kan, cuma gue disitu main mid lane, nggak lolos kan, pas nggak lolos itu gue langsung cabut dari VOS. Habis itu gue ditawarin sama ya Liquid ID DMDL season 7, cuma itu pertengahan, karena scene gue tuh si fun naik MPL, gitu udah pertengahan juga. Cuma disitu emang susah buat play-off, habis itu alhasil nggak lolos play-off lagi, gue tuh pas season 8, gue tuh udah di-kick dari Liquid. Ya udah, gue tria lagi nih di Liquid ini, karena emang gue relasi di tim-tim main dikit kan, jadi kayak gue coba lagi Liquid, eh tontonnya masuk lagi kan. Scene 9 ini awalnya tuh start udah lumayan paten lah timnya, cuma yang awalnya bagus, tapi semakin lama semakin menurun kan. Habis itu nggak lolos play-off lagi, season 10 gue coba lagi di MDL, alhamdulillah winstrike kan kemarin. Karena MPL ada problem kan, kosong dua, jadi dua naik sama ISKL sama WIDI. Mari kita sambut penunggak terbaru, Team Liquid! Regernet dia adalah kunci, itulah yang dia percaya, Team Liquid ID! Sergi potensi sama gameplay, yang paling gue suka, Fabian sih. Ya kalo misalnya dia pake ira Assassin, ya menurut gue dia selalu ngelakuin tugas dia aja sih, dengan bagus. Fabian ya, gue udah tau dia lama sih, Mote udah liat dia lama, emang player Assassin-nya jago banget. Ya yang gue liat sama timnya sekarang ini, dia klop banget lah, cocok banget. Man of the meats, MPB of the meats, mari kita sambut, ini dia, Fabian! Wuh, ya, dengan Joy-nya ya, tadi sempet kita bilang, Joy susah dan memang terbukti susah, tapi, itu bukan menjadi hambratan deh. Dan tadi sempetnya ada Winter Crown sih, ini jawaban buat Fabian. Perbedaan dari Gugun sama Fabian mungkin di hero pool-nya, tapi menurut gue sisanya hampir sama mereka tuh. Cuman kelebihan di Fabian itu dengan meta sekarang yang Assassin, yang dimana dia sebelum masuk MPL juga, di MDL Season kemarin tuh, dia bener-bener pool-nya juga main Assassin, walaupun metanya Jungle Tank. Jadi ya, dia punya spesiality, ya. Jadi ya, Fabian. Gue tuh kayak memotivasi diri gue sendiri kayak, masa Gugun udah MPL duluan? Gue belum. Soalnya bener-bener pas di tier 4, tier 3 gitu, gue selalu bantai mereka. Eh, bantai si Gugun inilah ibaratnya. Jadi kayak, masa ya gue nggak bisa sih kayak Gugun? Ya, menurut gue kayak, kalau lo mau berubah, misalnya nih, kan sifatnya tuh kayak bener-bener aneh gitu kan. Terus dia nggak mau berubah, ya udah, tarik lo nge-stuck di situ aja, nggak jadi provider. Cuma kalau misalnya sifat lo bisa diubah dari diri lo sendiri, itu bakal berhasil menurut gue. Soalnya dulu kayak gitu, gue. Gue dulu tuh denial banget kayak orangnya. Kayak gue scream, scream kan. Mati, gue banting apa ya? Serius gue. Itu dulu banget bro kayak gitu. Terus, gue makin sadar semain sini kayak, gue emang harus merubah diri gue sendiri. Nah, hasilnya kayak gini lah. Kalau emang bener-bener dulu gue kayak nge-stuck gitu kan. Ternyata emang dari diri gue sendiri. Depannya, gue minta buatin gue biar saling support aja kitanya. Biar kita semakin buat, terus juga ada chemistry-nya. Kembali lagi, tujuan kita tuh apa? Ya, tujuan kita kan masih kan juara, kan? Terus yang serius juga, ya laca yang tiba. Ya, gue harus ngingetin lebih detail lagi sih. Terus juga biar dia sadar diri aja. Sub indo by broth3rmax